Tim Sar Gabungan yang terdiri dari Tim Posar Buleleng, BPBD, TNIAL, Pol Airut, Koramil Kota Singaraja, Saradio 115, PMI, dan Relawan masih terus melakukan pencarian ibu dan anak yang terseret arus sungai hingga ke muara pantai Pelabuhan Tua Buleleng. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu sore saat Kota Singaraja diguyur hujan deras. Pencarian terus dilakukan oleh Tim Sar Gabungan. Pencarian dilakukan dari penyusuran sungai tempat kejadian saat ibu Nilo Wardani dan anaknya KD Restini menyeberang sungai dan akhirnya terseret hingga ke laut sekitar Pelabuhan Tua Buleleng. Pencarian di tengah laut pun dilakukan oleh Tim Sar Gabungan dengan arah pencarian ke timur, ke barat, dan ke utara dari Pelabuhan Buleleng sejauh 3 nautical mile dengan menggunakan rubber boot. Pencarian belum menemukan titik terang kedua korban. Tim Sar masih melakukan pencarian hingga tujuh hari mendatang. Kita tetap melaksanakan pencarian dengan dua rubber boot, baik itu rubber boot Basarnas dan rubber boot Polair. Untuk luas wilayah tetap 3 nautical mile. Untuk pencariannya Basarnas ke arah utara dan Polair ke arah timur. Dan sampai saat ini untuk pencarian masih nihil target kita temukan. Untuk pencarian sesuai dengan undang-undang yang sudah kita terima atau dasarnya, kita melaksanakan pencarian maksimal kurang lebih tujuh hari. Akan tetapi setiap harinya kita akan melaksanakan evakuasi. Pencarian dibagi menjadi dua tim, tim darat dan tim laut. Tim darat mengisir sungai dan sepanjang garis pantai 2 km ke timur dan ke arah barat dari Pelabuhan Tua Buleleng. Tim laut bergerak dengan menggunakan rubber boot. Karjana Rayana, Kompas TV, Buleleng, Bali Terima kasih.